10 artis ini CLBK nikah sama mantan pacar, jodoh hingga kemana Istilah cinta lama bersemi kembali atau CLBK, sudah gak asing lagi Memang tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini Bisa jadi menjalin hubungan asmara lagi dengan sang mantan pacar Namanya juga jodoh gak kemana Seperti kisah 10 artis berikut ini Menikah dengan mantan pacar sendiri Adakah idolamu? 1. Melody XJKT48 menikah dengan mantan pacarnya saat masih sekolah Yaitu Hanif Faltoni pada 2018 lalu 2. Sempat putus Sisi Prisilia menikah dengan Rifat Sungkara pada 2010 silam Saat itu Rifat berstatus duda cerai 3. Hal serupa dengan baby Romeo dan Mesya Siregar Keduanya menikah pada 2004 Sae Mesya cerai dari suami pertamanya 4. Titi Kamal dan Christian Sugiono jalin hubungan selama 10 tahun Beberapa kali putus nyambung Keduanya memutuskan menikah pada 2009 lalu 5. Jatuh cinta karena Chinlock di Sinetron Shireen Sungkar dan Teku Isnu nyatanya pernah putus sambung Kini keduanya telah resmi jadi suami istri 6. Sebelum menikah Chelsea Olvia dan Glenn Alienski Sempat mengalami putus nyambung Namun sekarang mereka jadi keluarga yang harmonis 7. Hal serupa dengan Nadila, Ernesta dan Eno Netral Yang pernah putus nyambung sebelum akhirnya menikah pada 2013 8. Usai bercerai Dennis Adi Suara Menikah kedua kalinya dengan mantan pacar saat kuliah Fauzia Vina Soraya Pada 2017 lalu 9. Dua tahun sekelah putus Rizky Alatos dan Azana Bing Selamat Kembali bersama lalu mengikat ikatan cinta di atas pelaminan pada 2018 10. Terakhir Ada Andreo Andika dan Tengku Dewi Putri Yang menikah pada tahun 2017 Sebelum menikah mereka pernah putus Bukti jodoh gak kemana Itulah deretan artis yang menikah dengan mantan pacara Apakah kamu juga punya cerita yang sama? Terima kasih telah menonton!